Kita berikan informasi lainnya, Lanyala membuat pengakuan yang mengejutkan banyak pihak saat dirinya ini menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu-isu hoax tentang petahanan Presiden Jokowi Dodo pada Pilpres 2014 salah satunya adalah tentang isu PKI. Dan Lanyala Matalitik ini mengaku telah bertobat serta meminta maaf langsung ke Jokowi atas tindakannya. Lanyala juga berganti haluan politik untuk memenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019. Mantan politikus Gerindra Lanyala Mataliti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik. Lanyala menyatakan dirinya ikut terlibat langsung dalam penyebaran isu-isu hoax tentang Presiden Jokowi Dodo pada Pilpres 2014. Saat itu Lanyala mengaku ikut menyebarkan isu tentang Jokowi diantaranya isu PKI serta isu agama Jokowi. Seperti pernyatanya dalam program layar pemilu terpercaya CNN Indonesia, Lanyala juga telah mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan obor rakyat. Media propaganda yang merugikan Jokowi pada Pilpres 2014, khususnya di area Jawa Timur dan Madura. Jadi memang kita sebar-sebarin aja pokoknya yang berita-berita hoax Pak Jokowi PKI, berita hoax Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Saya sebar-sebarin melalui Blackberry. Semua saya rasa sudah tahu lah kalau saya sebar-sebarin. Nah, kemudian pada saat mau pencoblosan kita bagikan majalah obor, koran-koran obor itu. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Lanyala kini mengaku telah bertobat dan meminta maaf langsung kepada Jokowi serta menyambangi kediaman Maruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini Lanyala memilih berpaling dari Prabowo Subianto dengan berkomitmen mendukung pasangan Jokowi Maruf agar menang pada Pilpres 2019. Seperti diberitakan detik.com, Lanyala bahkan membandingkan sosok Jokowi yang berani menjadi imam saat memimpin sholat dan mempertanyakan keberanian Prabowo untuk melakukan hal serupa. Tak berhenti sampai di situ, seorang Lanyala bahkan berani bertaruh lehernya siap dipotong jika pasangan Prabowo Sandi menang suara di Madura Jawa Timur saat Pilpres nanti. Sementara Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade menanggapi santai pernyataan dari seorang Lanyala Mataliti. Andre tetap yakin jika Prabowo Sandi tetap akan menang dalam Pilpres 2019 nanti. Pak Prabowo dan Bang Sandi dan seluruh pendukungnya berkeliling Indonesia menawarkan itu. Survei kami yang 25 persen tertinggal jauh dibandingkan Pak Jokowi, sekarang hanya berbeda 4 persen. Kami meskipun Pak Lanyala ada di kubu Pak Jokowi dan menyatakan bahwa Jawa Timur akan menang 75 persen, insya Allah kami meyakini Pak Prabowo yang akan menunggu Jawa Timur. Masa kampanye Pilpres 2019 terus bergulir hingga 13 April 2019. Dengan waktu yang tersisa dan dinamika politik yang ada, berbagai kemungkinan masih mungkin terjadi. Salah satunya seperti keputusan pindah haluan hubungan politik yang dilakukan oleh Lanyala Mataliti. Terima kasih telah menonton!